Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Pendidikan beliau adalah S1 STAB Kertan Ejasa Berdomisili sekarang di Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan Kalimantan Timur Mari kita sambut Anjali Atasilani Winita Dirani yang telah bergabung bersama kita Mubudaya Soti Hotu Atasilani Mubudaya Soti Hotu Maka terdengar suaranya? Iya, sudah terdengar Atasilani Baik, silakan Atasilani untuk kita bisa mulai Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk pada malam hari ini Menyampaikan Orayan Dhamma atau ceramah Dhamma yang Nanti bersama-sama kita akan Belajar ya, istilahnya kita belajar bersama-sama Yang bertemakan pada malam hari ini Yaitu adalah tentang kebijaksanaan Untuk itu, sebelumnya Terima kasih Dam Damas Soti Hotu Namo Kedaya Oke, baik Nah, pada kesempatan malam hari ini Mungkin kita akan berbicara tentang Ya, permasalahan-permasalahan yang Berada di sekitaran kehidupan kita masing-masing Ya, mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah Atau Adik-adiknya Anak-anaknya yang saat ini Juga sedang Mengikuti atau Menonton Melakukan kebajikan dengan bersama-sama Mendengarkan Orayan Dhamma Nah, pada malam hari ini Mengapa kita perlu untuk membahas yang namanya Kebijaksanaan Karena Di kehidupan saat ini sudah mulai maju ya Semuanya teknologi Semuanya Jadi Berkembang pesat Dan permasalahan-permasalahan yang ada di Sekitar kita pun juga Bertambah banyak Tidak hanya individu satu atau individu yang lain Tetapi semuanya pasti mengalami yang namanya Permasalahan Masalah-masalah yang timbul Entah itu dari individu sendiri Atau dari individu ke kelompok Atau bahkan di masyarakat Jadi bagaimana nih kita untuk dapat belajar memahami dengan bijaksana Ketika kita mengalami masalah-masalah itu pada kehidupan kita Nah, yang pertama Mungkin Yang ada di luar sana yang sedang bekerja Kebanyakan memiliki masalah kehidupan Yaitu adalah dengan partner kerjanya Atau memiliki masalah-masalah yang Entah karena banyak pikiran Jadinya menumpuk Hingga Diakibatkan atau diistilahkan menjadi stres Kebanyakan pikiran Pekerjaan yang ini belum selesai Sudah ada lagi Permasalahan yang ini Belum selesai Sudah ada lagi Nah, di sini kita akan belajar juga Bagaimana cara Kita Untuk memahami setiap Permasalahan yang ada Bagaimana kita memaklumi Bagaimana kita memiliki ketahanan Terhadap masalah-masalah yang muncul Jika kita melihat Bagaimana seseorang di luar sana Banyak sekali memiliki persoalan Persoalan terhadap orang lain Kita perlu lihat juga Kita perlu cari tahu Apakah persoalan ini memang benar-benar Kita yang salah Atau banyak yang di sana Menyalahkan situasi, kondisi, dan sekitarnya Tetapi apabila seseorang yang sudah memiliki Sudah memiliki penuh-penuh kebajikan Pastinya yang dicari bukanlah Siapa yang salah Tetapi Dari mana sumber permasalahannya Apakah karena kita tidak tahan dengan keadaan Apakah kita sendiri belum memiliki ketahanan Atau memiliki kesabaran Jika dikatakan kesabaran Itu banyak silah Kesabaran itu banyak sekali Contohnya sabar menunggu Sabar diam Itu adalah contoh-contoh dari kesabaran Tapi apabila seseorang yang sudah memiliki yang namanya Kebijaksanaan Pastinya ia memiliki juga yang namanya ketahanan Ketahanan di sini mampu bertahan Dengan keadaan-keadaan Yang sedang dialaminya Mampu bertahan Ketika ada masalah Mampu bertahan di setiap kondisi yang ada Entah itu kondisi yang Menyedihkan menurut Menurut beliau-belianya Menurut mereka Atau kondisi yang sangat-sangat memang Terlebihnya Banyaknya yang dicari adalah Lari dari Masalah itu Lari dari persoalan-persoalan itu Bagaimana kita bisa hidup tenang Apabila kita masih Berlari-lari Seolah-olah kita dikerjar oleh Permasalahan Jika seseorang yang telah memiliki Kebijaksanaan Ia pasti akan memiliki yang namanya Ketenangan batin Ia akan memiliki yang namanya Ketahanan Ia juga akan memiliki yang namanya Kebahagiaan Dimanapun ia berada Ia akan selalu tenang Dalam kondisi apapun Ketika sedang mengalami Permasalahan Ia akan berusaha untuk tenang Ia sudah memiliki ketenangan Nah bagaimana cara kita Untuk dapat Memiliki hal-hal tersebut Memiliki sifat-sifat tersebut Tentu banyaknya orang Ketika menjumpai Permasalahan Entah itu dengan teman Bertemu dengan teman Kita tidak bisa Memaafkan teman ini Mengapa? Kita tidak bisa Memaafkan partner kerja kita Kenapa? Karena kita masih terbawa oleh Masa lalu Cerita-cerita yang lalu Seperti halnya Pada masa sekarang Kita bertemu dengan teman Kita bertemu dengan saudara Atau Mereka yang Sudah lama Tidak bertemu dengan kita Tetapi tiba-tiba Ada perasaan yang Sangat mengganjal di hati Di batin ketika bertemu Dengan orang ini Kenapa ya? Saya selalu jengkel Dengan dia Ini tidak tepat Atau karena saya Banyaknya masalah yang Tidak selesai Banyaknya masalah-masalah Di luar sana yang Kita ingin lari saja nih Kita tidak menyelesaikannya Lari saja dari masalah ini Kenapa? Karena kita takut Menghadapi masalah itu Karena kita tidak Memiliki ketenangan Ketika menghadapi Atau mengalami Masalah tersebut Nah Ketika seseorang Bertemu Dengan orang lain Atau dengan temannya Yang seperti saya sebutkan tadi Masih memiliki Perasaan yang Jengkel Marah Emosinya Meluap-luap Berarti disini ada masalah Masalah di masa lampau Karena Sebenarnya Kita hidup Ada di tiga masa Masa lampau Masa kini Dan masa yang akan datang Tetapi kita juga harus mengerti Kita hidup Pada masa ini Masa lampau Biarlah berlalu Dan masa yang akan datang Biarlah mereka datang Sesuai dengan waktunya Tetapi karena Kita sendiri pun Mungkin banyaknya Bapak ibu yang ada di luar sana Ketika memiliki masalah Persoalan dengan Satu Orang Sudah memiliki Permasalah ini Di waktu yang lampau Tapi ketika kita Di masa sekarang Beliau Atau orang tersebut Tidak memiliki masalah Kepada kita Kita juga tidak memiliki Masalah kepada beliau Tetapi kenapa kita masih Istilahnya kita masih jengkel Karena kita masih Membawa Hal-hal yang lalu Kita bawa kepada masa yang Saat ini Masalah yang lalu Kita tarik ke sini Kita genggam Sampai di masa ini Jika kita memahami Kehidupan kita Jika kita memahami kehidupan kita Pada masa ini Kita berusaha dengan Kita melangsungkan kehidupan ini Dengan baik Yang lalu Ya kita pernah melakukan Kesalahan Ya mungkin Kita juga pernah Melukai Menyakiti Perasaan orang lain Entah itu kita sadar Ataupun tidak sadar Kita sengaja Atau tidak sengaja Pasti pernah Dan orang lain pun Juga demikian Nah bagaimana caranya ini Cara kita untuk tetap Tenang Kita tetap Berada di kehidupan saat ini Kita tinggalkan yang Masalah Banyak mengatakan Orang-orang di luar sana Kita belajar dari kesalahan Ya memang kita belajar Dari kesalahan Tetapi apakah kita harus Selalu berbuat salah Supaya kita tetap belajar Tentu tidak Cobalah ketika kita Melakukan suatu hal Memiliki tekad Saya harus lebih baik Daripada Yang telah Saya lakukan Ini akan lebih baik Daripada kita Memiliki pikiran Oh ya Saya kan belajar Dari kesalahan Apakah kita harus Menunggu kesalahan dulu Apakah kita harus Melakukan kesalahan dulu Sebelum kita Belajar Tentunya apabila Kita melakukan Hal-hal yang baik Dan kita akan Melakukannya lagi Pasti kita akan Berpikiran Oh ya Saya akan melakukan Hal yang baik Lebih baik Daripada yang kemarin Mengusahakan Mengusahakan Satu hari ini Dengan penuh Kesadaran Kebijaksanaan Untuk menghadapi Dan melakukan Perbuatan-perbuatan Baik Nah kembali lagi Kepada Diri kita Ketika menjumpai orang Kenapa kita Merasakan Jengkel Ya yang telah Saya Sampaikan tadi Kita masih Membawa Masalah-masalah Yang lalu Kita bawa Pada kehidupan Saat ini Perlu tidak Kira-kira kita Tetap Menggenggam Hal yang Istilahnya Menyakitkan Menyakiti Diri sendiri Jika ini sakit Apakah akan Tetap digenggam Mencobalah Untuk Ya Membuka Genggaman Secara perlahan Sesuai dengan Berjalannya Waktu Semakin Kesini Dan pada saat ini Coba dilepaskan Dengan Pelan-pelan Pastinya Ketika kita Melepaskan Dengan pelan-pelan Kita juga Menumbuhkan Yang namanya Keyakinan kita Bahwa Hal ini Pasti akan berlalu Disana Muncul juga Yang namanya Kebicaraan Oh iya Ini adalah Hal yang Tidak baik Untuk selalu Ditundang Dan bagaimana Cara kita Untuk mendapatkan Hal-hal yang baik Yaitu Dengan berbuat baik Memaafkan mereka Yang Telah Melukai kita Memaafkan mereka Yang telah Melakukan Kesalahan Atau Sengaja Atau Tidak Sengaja Yang mungkin Akan menyakiti Perasaan kita Atau pada saat itu Menyakiti Melukai Perasaan kita Cobalah Untuk Kita Lepaskan Seperti halnya Bapak ibu Memegang Gelas Yang isinya Air Oke Satu menit Dua menit Masih Bisa kita Pegang Tiga menit Empat menit Oke Sudah Terasa Apabila Botol Itu Berisikan Air Kita pegang Selama Satu jam Dua jam Tiga jam Atau satu hari Sakit tidak Pergelangan Tangan kita Capek Tidak kita Memegang Gelas tersebut Pastinya Kita sendiri Yang akan Tersakiti Sama halnya Dengan ketika Kita selalu Mengenggam Masa lalu Selalu Mengenggam Hal-hal Yang menyakitkan Di masa lalu Begitupun Akan Merasakan Sakit Secara Tidak langsung Hal ini Akan menjadi Kebiasaan Kebiasaan Untuk selalu Mengenggam Apapun Yang tidak Mengenakan Tidak Nyaman Istilahnya Menyakiti Diri kita Apabila Kita sudah Terbiasa Oh Kita genggam Awas ya Kamu Kamu telah Menyakiti Saya Saya akan Ingat Sampai Waktunya Ya mungkin Entah Ketika Bertemu lagi Ingin Membalas Bundam Atau Bagaimana Pasti Akan Dyingat Kalau kita Memiliki Pikiran Pikiran Buruk Tetapi Apabila Yang Muncul Pada Saat Itu Oke Orang Ini Sedang Melakukan Hal Yang Mungkin Ia Tidak Mengetahui Bahwa Hal Ini Adalah Menyakiti Diri Saya Menyakiti Batin Saya Karena Ya Memang Beliau Tidak Tahu Bagaimana Kondisi Batin Saya Pada Saat Ini Bagaimana Mood Saya Pada Saat Ini Beliau Tidak Tahu Ya Mungkin Beliau Sedang Ada Masalah Dan Mungkin Juga Beliau Tidak Tahu Bagaimana Cara Untuk Menyelesaikan Masalahnya Cara Untuk Menyelesaikan Masalah 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 Ada Di Dirinya Dia Tidak Tahu Bagaimana Caranya Dan Mungkin Pada Saat Itu Kitalah Yang Ada Di Sana Kita Berusaha Menjadi Seorang Pendengar Yang Baik Ya Mungkin Pada Saat Itu Kita Sedang Dimarahin Atau Kata-katanya Pun Yang Melukai Kita Tapi Kita Juga Harus Mengetahui Kondisi Oh Iya Kondisi Beliau Sedang Tidak Oke Kita Berusaha Semaksimal Mungkin Pada Saat Itu Kita Membantu Membantu Dengan Cara Apa Kita Mendengarkan Kita Dengarkan Dengarkan Saja Dulu Pasti Nanti Setelah Emosinya Sudah Redal Yang Dipikirannya Awalnya Yang Memang Penat Sekali Bagi Orang Tersebut Itu Sangat Sulit Untuk Dikeluarkan Dan Ada Ada Kita Di sana Cobalah Kita Untuk Mendengarkan Dengan Kita Mendengarkan Kita Sudah Membantu Kita Sudah Berbuat Baik Asalkan Batin Kita Pun Juga Tidak Tenang Saat Menghadapi Hal Tersebut Kita Juga Memiliki Kita Mencoba Untuk Menemukan Namanya Kebijaksanaan Ketika Kita Mendengarkan Hal Tersebut Oke Kita Dengarkan Dengarkan Apabila Kita Tidak Memiliki Kebijaksanaan Pada Saat Itu Pasti Pastinya Sedikit Banyak Orangnya Orang Yang Ada Di luar Sana Ketika Dimarahin Ketika Mendapatkan Cacimakian Dari Orang Lain Pasti Akan Akan Merasakan Sakit Di Hatinya Ini Orang Kenapa Saya Baru Datang Kita Baru Bertemu Kenapa Marah Marah Ke Saya Apabila Kita Muncul Perasaan Seperti Itu Kita Muncul Juga Kita Orangnya Sudah Memersihkan Api Kita Malah Menerima Apinya Tambah Berkorbar Apinya Tambah Besar Nah Pada Saat Ini Kita Apabila Kita Tidak Bisa Menahan Tidak Memiliki Ketahanan Pada Saat Itu Pastinya Disana Kita Akan Bertengkar Kita Tidak Memiliki Keyakinan Oh Ya Saya Tidak Memiliki Keyakinan Contoh Ketika Orang Itu Tidak Memiliki Keyakinan Saya Yakin Orang Ini Pasti Hanya Mengatakan Hal Hal Yang Negatif Saja Apabila Seseorang Yang Memiliki Keyakinan Oh Ya Saya Yakin Ketika Orang Ini Nanti Sudah Meluapkan Perasaannya Pasti Dia Akan Tenang Mencoba Kita Mencari Ya Moodnya Di saat Ia Sudah Mulai Teman Kita Tanya Baik Baik Saya Dengarkan Kok Kamu Ada Masalah Apa Tanya Baik Baik Nah Coba Coba Ketika Kita Menghadapi Masalah Masalah Ini Di Kehidupan Kita Sehari Hari Kita Mencoba Meletakkannya Jangan Selalu Degenggam Karena Apabila Kita Selalu Genggam Apabila Kita Selalu Bawa Sampai Kehidupan Saat Ini Sampai Saat Ini Bapak Ibu Misalnya Mendengarkan Urayan Dama Tapi Masih Memiliki Batin Yang Iri Denki Dengan Orang Lain Benci Dengan Orang Lain Ketika Menghadapi Permasalahan Atau Bapak Atau Keluarga Ini Sedang Ada Masalah Dengan Anaknya Atau Anak Ini Sedang Memiliki Masalah Dengan Ibu Atau Bapaknya Dengan Ayahnya Pasti Yang Akan Dibahas Kebanyakan Adalah Hal-hal Yang Terlalu Kenapa Kenapa Kita Tidak Memonculkan Kenapa Kita Tidak Berusaha Untuk Menunjukkan Hal-hal Yang Baik Yang Bisa Dilakukan Oleh Anak Ini Kamu Sudah Dikasih Tahu Kemarin Kalau Sudah Pulang Sekolah Itu Pulang Bukannya Malah Kamu Main Di Luar Sana Tahu Sendiri Kalau Udah Main Kamu Lupa Waktu Kamu Pulang Malam Apabila Yang Dibahas Selalu Yang Masa Lalu Pasti Akan Selalu Menimbulkan Hal-hal Yang Tidak Mengenakan Selalu Ditumpuk Tetapi Apabila Kita Hidup Di masa Saat Ini Yang Dibahas Adalah Saat Ini Kita Memunculkan Hal-hal Yang Apabila Kita Ingin Mengatakan Hal Atau Mengatakan Menasihati Enak Ini Dengan Hal-hal Yang Baik Pasti Diterima 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 Dengan Baik Oke Kamu Kemarin Sudah Pulang Malam Akibatnya Ketika Kamu Pulang Malam Kamu Bandar Kamu Capek Semua Kamu Nanti Dimarahin Lagi Cobalah Lebih Baik Daripada Yang Kemarin Belajarlah Pulang Tepat Waktu Yang Berlalu Sudah Tinggalkan Pulang Lama Pulang Malam Coba Ditinggalkan Lebih Awal Daripada Yang Lalu Disitu Akan Menimbulkan Perubahan Perubahan Dari Seorang Anak Ini Nah Mengapa Kita Selalu Menggenggam Masa Lalu Ya Karena Kita Masih Belum Bisa Menerima Keadaan Pada Masa Itu Kita Belum Memiliki Mungkin Sudah Memiliki Tetapi Kita Masih Belum Tahu Ini Baik Atau Tidak Ketika Kita Bawa Sampai Di Masa Saat Ini Sama Hanya Ketika Orang Yang Selalu Memikirkan Mendambang-dambangkan Masa Yang Akan Datang Boleh Kita Boleh Merencanakan Kita Boleh Tetapi Apabila Rencana Yang Telah Kita Kita Rancang Sedemikian Indahnya Kita Rancang Dengan Sesuai Dengan Keinginan Kita Apabila Rancangan Tersebut Tidak Sesuai Dengan Ekspetasi Kita Realitanya Berbeda Disanapun Juga akan Muncul Yang namanya Kecewa Kok bisa ya Kenapa Kenapa Bisa Seperti Ini Muncul Ketidak Terimaan Karena Apa Karena Kita Sudah Meninggikan Apa Yang Akan Terjadi Ini Kita Sudah Sudah Merencanakan Hal Yang Sangat Besar Tetapi Dengan Realitanya Tidak Sama Disanapun Juga Akan Menunculkan Hal Yang Tidak Mengenakan Kita Membuat Planning Oke Besok Saya Mau Siram Tanaman Oke Besok Saya Mau Berangkat Kerja Menggunakan Motor Menggunakan Sepeda Atau Hal Lainnya Tetapi Ketika Kita Sudah Merencanakan Satu Hari Ternyata Hujan Ternyata Tidak Bisa Menyeram Tanaman Karena Ternyata Ada Hal-hal Yang Lain Yang Membuat Rencana Kita Ini Berubah Kita Marah Iya Kita Harus Tahu Kenapa Kita Marah Kita Marah Karena Kita Memiliki Hal Yang Sangat Diinginkan Mau Saya Gini Kenapa Hasilnya Begini Karena Terlalu Banyak Hal Yang Dipikirkan Untuk Masa Yang Akan Datang Terkadang Orang Juga Stres Terkadang Orang Juga Akan Merasakan Ketakutan Nanti Gimana Contohnya Ketika Seseorang Ingin Sidang Skripsi Contohnya Ketika Seseorang Akan Melakukan Interview Wawancara Disana Pasti Ada Ketidak Nyamanan Sebelum Hari Hal Tersebut Disana Disana Pasti Muncul Besok Gimana 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 Muncul Banyak Pertanyaan Tetapi Apabila Kita Menyadari Pada Saat Itu Hari ini Saya Akan Melakukan Saya Akan Belajar Dengan Baik Supaya Besok Ketika Sidang Ketika Menghadapi Hal-hal Yang Mungkin Tidak Sesuai Dengan Ekspetasi Kita Bisa Menerimanya Dengan Lapang Dada Nah Ini Sangat Perlu Sangat Perlu Untuk Kita Kembangkan Nah Bagaimana Cara Kita Untuk Mengembangkan Yang Namanya Kebijaksanaan Yang Pertama Kita Bisa Pergi Kewihara Kita Mendengarkan Ceramah Dari Para Bantik Para Miku Sama Nera Atau Siapapun Yang Sedang Menguraikan Dharma Kita Mencari Pengalaman Pengalaman Yang Ada Di Luar Kita Belajar Dharma Dengan Belajar Dharma Pasti Akan Menumbuhkan Menambahkan Pengetahuan Kita Kita Akan Mengerti Yang Namanya Baik Untuk Dilakukan Dan Hal Yang Tidak Baik Untuk Kita Tinggalkan Apabila Kita Muncul Keragu-raguan Kita Ragu-ragu Apabila Kita Keragu-ragu Apakah Kita Akan Diam Saja Pastinya Kita Disana Memerlukan Untuk Bertanya Nah Ketika Ketika Datang Ketika Kita Memiliki Keragu-raguan Kita Bertanya Dengan Cara Kita Bertanya Dengan Cara Kita Meluapkan Apa Yang Ada Di Pikiran Kita Menanyakan Kepada Beliau-beli Yang Yang Mulia Para Bante Para Pengajar Dharma Pasti Kita Akan Mendapatkan Jawaban Dari Keraguan Keraguan Tersebut Nah Setelah Kita Mendapatkan Jawaban Jawaban Dari Keraguan Itu Dari Pertanyaan Yang Ada Kita Juga Melakukan Mempraktikan Hal-hal Yang Baik Tentunya Ketika Contoh Bante Ketika Saya Berlakukan Perbuatan Baik Kepada Orang Ini Tapi Orang Ini Tidak Tidak Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kita Apakah Kita Perlu Untuk Melakukan Perbuatan Lagi Apakah Kita Perlu Untuk Berdana Lagi Kepada Orang Ini Kita Ragu Ragu Karena Ketika Kita Melakukan Perbuatan Baik Ketika Kita Berdana Kepada Orang Artu Ternyata Orang Itu Tidak Memiliki Yang Namanya Berterima Kasih Tidak Mengucapkan Terima Kasih Bagaimana Ini Bante Apakah Saya Perlu Masih Dari Sana Pasti Akan Mendapatkan Jawaban Jawaban Apabila Jawaban Yang Dirasa Masih Belum Puas Atau Jawaban Yang Diberikan Masih Belum Cukup Kita Bisa Bertanya Sampai Dirasa Keraguan Itu Sudah Terjawab Dengan Demikian Kita Akan Memiliki Yang Namanya Kebijaksanaan Lalu Yang Kedua Kita Bisa Dengan Cara Belajar Yaitu Belajar Seni Belajar Dhamma Kita Mencari Referensi Referensi Dhamma Dhamma Yang Telah Diajarkan Oleh Para Yang Mulia Kepada Mereka Kita Mendapatkan Hasil Belajar Itu Dengan Baik Dengan Cara Kita Selalu Cermat Kita Mendengarkan Dengan Cermat Dengan Tenang Kita Mendengarkannya Pasti Akan Mendapatkan Manfaat Dan Disana Pun Juga Akan Menemukan Menambah Kebijaksanaan Kita Dan Yang Ketiga Adalah Dengan Bagaimana Cara Kita Berpikir Logika Apabila Kita Ingin Melakukan Suatu Hal Kita Kita Pasti Memiliki Pikiran Sendiri Oh Ya Nanti Kalau Saya Melakukan Ini Baik Tidak Untuk Mereka Apakah Hanya Baik Saja Untuk Saya Atau Merugikan Mereka Sebelum Kita Melakukan Sesuatu Pastinya Kita Juga Telah Mencermati Bagaimana Ketika Kita Melakukan Ini Orang Akan Merasakan Hasil Hasil Yang Kita Lakukan Ini Penderitaan Atau Kebahagiaan Kita Sudah Mampu Untuk Membedakan Hal Yang Baik Dan Yang Buruk Kita Berpikir Logika Apabila Pikiran Pikiran Yang Kita Munculkan Ada Pikiran Pikiran Baik Kita Kembangkan Tetapi Ketika Pikiran Pikiran Yang Dilasa Pikiran Ini Tidak Baik Untuk Dikembangkan Ternyata Pikiran Pikiran Ini Membawa Kependeritaan Atau Ketidak Baikan Coba Ditinggalkan Apabila Kita Sudah Memiliki Benih Kebijaksanaan Maka Benih Ini Kita Bumpuk Kita Rawat Dengan Cara Belajar Dhamma Mendengarkan Atau Bertanya Kepada Para Yang Mulia Para Bante Para Bijaksanaan Kalian Amita Yang Baik Kalian Amita Yang selalu Mendukung Kita Mengajak Kita Berbuat Baik Dan Mengingatkan Kita Pada Hal Yang Yang Tidak Baik Untuk Dilakukan Dan Kita Pun Juga Mengembangkan Kebijaksanaan Dari Pikiran Kita Masing-Masing Nah Dengan Demikian Pasti Ketika Kita Menjalani Kehidupan Satu Hari Kita Akan Mendapatkan Manfaat-manfaat Yang Akan Membuat Diri Kita Tenang Bahagia Kita Tidak Merasa Gelisah Setelah Kita Melakukan Sesuatu Hal Yang Mungkin Perlu Untuk Dipertimbangkan Dan Ketika Melakukan Hal Ini Akan Berdampak Kepada Siapa Apabila Kita Sudah Memiliki Kebijaksanaan Kita Melakukan Hal Ini Pasti Nantinya Sudah Merasa Oh ya Ini Baik Untuk Dilakukan Ketika Telah Melakukan Hal Itu Kita Tidak Memiliki Perasaan Yang Namanya Khawatir Ih Ini Gimana Ya Bisa Enggak Ya Nah Tadi Gimana Kenapa Saya Tidak Melakukan Ini Malah Melakukan Itu Tidak Akan Muncul Apabila Kita Melakukan Hal Dengan Didasari Kebijaksanaan Jadi Kita Selalu Mengembangkan Yang Namanya Kebijaksanaan Apapun Yang Terjadi Di Kehidupan Kita Saat Ini Entah Mendapati Masalah Atau Akan Merasa Dirinya Akan Mendapatkan Masalah Atau Sedang Dilanda Masalah Cobalah Kita Tenang Dulu Tenang Oh ya Kita Memahami Situasi Dan Kondisi Yang Sedang Terjadi Dengan Demikian Pasti Kita Akan Tahu Bagaimana Cara Untuk Menyelesaikan Masalah Masalah Ini Bagaimana Kita Kita Bisa Untuk Menghadapi Masalah Masalah Ini Tanpa Kita Berpikir Untuk Lari Dari Permasalahan Itu Apabila Kita Lari Terus Maka Tidak Akan Selesai Masalah Itu Tetapi Apabila Kita Hadapi Dengan Kebijaksanaan Hadapi Dengan Ketenangan Pastinya Disana Kita Akan Mendapatkan Jalan Nah Setelah Kita Mendapatkan Jalan Lalu Bagaimana Untuk Kita Mengerti Keadaan Tersebut Banyak Kita Selalu Mengembangkan Mengembangkan Dan Kita Memahami Apa Yang Kita Lakukan Melakukan Hal Itu Juga Perlu Didasari Oleh Hidri Utapa Apabila Bapak Ibu Sudah Memiliki Hidri Utapa Malu Berbuat Jahat Takut Berbuat Jahat Malu Berbuat Jahat Karena Nanti Ketika Kita Berbuat Jahat Kita Takut Akibat Ini Nah Di Sana Pasti Kita Akan Berhati Hati Kepada Apa Yang Akan Kita Lakukan Hal Apa Yang Kita Akan Lakukan Mengambil Keputusan Seperti Apapun Ketika Kita Sudah Memiliki Hidri Utapa Pastinya Didasari Kebijaksana Nah Mungkin Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Kembalikan Lagi Kepada MC Pada Malam Hari Anu Modana Cerama Darmanya Asasilani Winita Dirani Pada Malam Hari Ini Saya Sangat Senang Mendengarkannya Semoga Semua Yang Mendengarkannya Juga Sangat Senang Karena Ketika Mendengar Ceramahnya Sila Kita Langsung Renung Dan Seperti Seperti Dibasuh Jadi Tenang Jadi Seperti Dibasuh Semua Kekotoran Batinnya Hilang Setelah Dengerin Apa Sila Hilang Harus Begini Harus Begini Harus Begini Langsung Pikirannya Langsung Yang Mikirin Benar-benar Yang Seperti Yang Sila Tadi Sampaikan Jangan Begini Jangan Begitu Langsung Pikirannya Langsung Ya ampun Hari ini Saya berpikir Seperti Itu Jadi Relate Maksudnya Sila Semoga Yang Nonton Juga Banyak Bertanya Karena Ini Sangat Relate Dengan Kehidupan Kita Sehari-hari Bagaimana Kita Sebenarnya Terombang Ambing Dengan Emosi Kita Kadang-kadang Marah Kadang-kadang Begini Jengkel Silah Silahkan Bisa Raise hand Chat Di Youtube Bisa Di Chat Di sini Juga Bisa Saya Coba Cek Di Youtube Juga Tapi Mungkin Sembari Kita Menunggu Teman-teman Saudara-saudari Kita Untuk Bisa Join Untuk Bertanya Mungkin Saya Bertanya Terlebih Dahulu Untuk Membuka Pertanyaan Silah Dari Semua Yang Silah Sudah Sharing Sebenarnya Kan Itu Yang Kita Hadapi Sehari-hari Bagaimana Kilesa Kita Kekotoran Batin Kita Dari Banyak Kehidupan Yang Sebelumnya Ini Kita Terbiasa Terulang-ulang Mudah Sekali Jengkel Lama Orang Mudah Sekali Pikirannya Tidak Terkontrol Menurut Silah Seharusnya Kita Saat Kita Menghadapi Situasi Yang Seperti Itu Bagaimana Kita Apa Yang Harus Kita Lakukan Benar-benar Yang Jengkel Lama Orang Marah Sama Orang Segala Yang Negatif Gimana Pertama Kalian Harus Kita Lakukan Napas Dulu Kalau Kita Langsung Bertemu Kita Pasti Bertemu Secara Tidak Sengaja Tidak Mungkin Kita Rencanakan Pasti Tidak Sengaja Pada Saat Itu Sebelum Kita Kita Ingin Melakukan Hal Yang Akan Kita Lakukan Coba Kita Pekirkan Dulu Kita Bertemu Dari Jauh Pasti Sudah Kelihatan Atau Berpapasan Ini Orang Datang Lagi Ini Lagi Ini Lagi Karena Sebelumnya Mungkin Di kehidupan Yang Telah Berlalu Atau Dua Dua Tiga Tahun Lalu Kita Pernah Berjumpa Kita Dengan Orang Ini Kita Pernah Berjumpa Pada Saat Itu Mungkin Kita Dilukai Perasaan Kita Tetapi Orang Ini Sengaja Tidak Melukainya Atau Niatanya Hanya Bercanda Atau Memang Sengaja Kita Bertemu Ini Tarik Nafas Pasti Tidak Mungkin Kita Tarik Nafas Tapi Ini Orang Pasti Kenapa Harus Ketemu Di Sini Kenapa Harus Orang Ini Itu Pasti Yang Mencari Cara Lalu Pasti Kita Mencari Cara Ini Harus Lari Dari Sini Belok Jalan Atau Belok Jalan Aja Gak Usah Lewat Sini Atau Gimana Tetapi Apabila Kita Kita Bertemu Orang Ini Perasaan Kita Udah Nggak Enak Dek Gitu Oke Coba Kita Tarik Nafas Dulu Oke Hari Ini Tujuannya Apa Kita Tujuannya Mau Apa Kalau Tujuannya Kita Ingin Berbuat Baik Fokus Dulu Pada Yang Ingin Dilakukan Tetapi Ketika Kita Tidak Karena Ketemu Nih Jalan Tidak Langsung Dan Yang Muncul Adalah Hal Hal Yang Lalu Kita Tungguhkan Kita Tanamkan Pada Pikiran Kita Pada Saat Itu Oh Ya Orang Ini Pernah Berbuat Baik Loh Sama Saya Orang Ini Pernah Membantu Saya Pada Saat Itu Saya Telah Dibantu Kita Coba Munculkan Hal-hal Yang Baik Kita Munculkan Orang Ini Itu Banyak Baik Berbuat Baiknya Kepada Kita Kesalahan Yang Telah Dilakukan Coba Kita Geser Dengan Perbuatan Baik Yang Telah Dilakukan Kepada Kita Karena Apabila Kita Berjumpa Dengan Orang Sudah Perasaan Kita Dengkel Kita Marah Sama Orang Ini Itu Adalah Hal-hal Yang Udah Lalu Tapi Masih Kita Bawa Masih Kita Genggam Kita Udah Tahu Digenggam Aja Udah Udah Capek Apalagi Kita Bawa Sampai Ya Kita Gak Tahu Kita Bawa Sampai Kapan Apa Gak Tampai Capek Melukai Diri Sendiri Nah Pada Saat Itu Kita Munculkan Ria Orang Ini Pernah Berbuat Baik Kepada Saya Munculkan Hal-hal Yang Baik Yang Pernah Ia Lakukan Kepada Kita Karena Orang Ini Saya Pernah Begini Munculkan Saja Dan Coba Setelah Kita Munculkan Hal Itu Kita Berusaha Untuk Memaklumi Sudah Kita Pertama Kita Munculkan Hal-hal Yang Baik Yang Pernah Dia Lakukan Kepada Kita Memaklumi Entah Itu Sifatnya Keadaannya Semua Hal Yang Ada Pada Dirinya Kita Maklumi Apabila Kita Sudah Memiliki Pemakluman Kepada Orang Bahkan Kepada Diri Kita Sendiri Kita Pertama Makslum Dulu Kepada Diri Kita Sendiri Oh Ya Saya Begini Kita Makslumi Kita Belajar Pemakluman Kepada Diri Kita Sendiri Mungkin Hari Ini Saya Tidak Mampu Oke Saya Makslumi Karena Saya Kurang Belajar Makslumi Tapi Untuk Berubah Bagaimana Saya Belajar Dengan Kiat Makslumi Kita Makslumi Apa Yang Kita Lakukan Pertama Yang Kedua Yang Tadi Kita Memaklumi Orang Ini Kita Tumbuhkan Pemakluman Kepada Orang Ini Orang Ini Begini Kita Maunya Begini Bisakah Kita Merubah Orang Bisakah Kita Merubah Hal Yang Ada Di Luar Sangat Sulit Kita Merubah Apa Yang Ada Di Luar Tetapi Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Merubah Bagaimana Cara Kita Berpikir Bagaimana Cara Kita Memandang Orang Lain Coba Ketika Kita Muncul Rasa Jengkel Kita Muncul Rasa Benci Kita Munculkan Juga Pemakluman Oh Oh Kita Sadari Dulu Ketika Saya Marah Jengkel Bunci Pada Orang Ini Orang Ini Engah Enggak Orang Ini Tau Enggak Ketika Kita Sedang Merasakan Hal Itu Ya Mungkin Kelihatan Dari Muka Mungkin Kelihatan Betek Kelihatan Budes Kelihatan Marah Kelihatan Tapi Cobalah Kita Memaklumi Keadaan Orang Itu Apabila Kita Sudah Mampu Memaklumi Orang Itu Ketika Kita Bertemu Oh Ya Mbak Lemaja Orang Seperti Ini Saya Tidak Bisa Menuntut Apa Yang Saya Mau Terhadap Orang Lain Apa Yang Saya Inginkan Harus Dituruti Orang Lain Tidak Coba Kita Merubah Pola Pikir Kita Kita Bisa Merubah Apa Yang Ada Di Diri Kita Tapi Ingatlah Kita Sulit Untuk Merubah Apa Yang Ada Di Luar Terlebih Pada Mereka Ya Sudah Dari Lahir Memiliki Hal-hal Tersebut Kita Tidak Bisa Secepat Itu Apa Yang Kita Mau Itu Disolah Diri Orang Lain Tidak Bisa Nah Dengan Demikian Sudah Memiliki Oke Orang Ini Kita Mengelumpuhkan Perasaan Perasaan Pada Hal Yang Orang Itu Pernah Lakukan Kepada Kita Yang Baik Kita Ingat Oke Yang Kedua Kita Memunculkan Pemakluman Nah Apabila Sudah Kita Sudah Memiliki Pemakluman Ini Maka Disana Kita Akan Memiliki Ketenangan Bagaimana Cara Kita Menghadapi Orang Ini Kita Bisa Tenang Kita Bisa Bijaksana Oh Kita Tahu Orang Ini Seperti Ini Kita Sudah Tahu Bagaimana Cara Kita Menghadapi Orang Yang Seperti Ini Contoh Hal Seperti Kita Kita Diberikan Buku Orang Kalau Kita Diberikan Buku Kita Ambil Buku Diberikan Buku Buku Ada Dua Sisi Sisi Depan Dan Sisi Belakang Mungkin Kalau Bukunya Tebel Ada Ada Tiga Sisi Yang Bisa Dilihat Dari Sisi Yang Sebelah Yang Bisa Kita Saya Tunjukkan Buku Dulu Mungkin Yang Sebelah Sini Kita Tidak Suka Melihat Sisi Yang Depan Kita Tidak Suka Melihat Sisi Yang Depan Coba Kita Rubah Cara Panda Kita Kita Buka Yang Sisi Belakang Tetapi Kenapa Sisi Belakang Masih Tidak Membuat Nyaman Kita Kita Lihat Dari Sisi Yang Sebelah Sini Pastinya Yang Sisi Sebelah Sini Ya Mungkin Dari Ketika Sisi Ini Ada Yang Membuat Kita Nyaman Untuk Bisa Membuka Apa Yang Membuat Kita Nyaman Untuk Tetap Membuka Buku Ini Seperti Itu Contohnya Seperti Itu Bagaimana Kita Bisa Melihat Orang Lain Seperti Hanya Kita Memang Melihat Buku Saya Tidak Suka Melihat Orang Ini Karena Pertama Yang Kita Lihat Adalah Keburukannya Oke Keburukannya Yang Kita Lihat Sisi Depan Adalah Keburukan Lalu Kita Geser Kita Pindah Kita Balik Kita Lihat Dari Sisi Belakang Kok Tidak Nyaman Kita Coba Pikirkan Oh Iya Orang Ini Pernah Berbuat Baik Meskipun Tidak Dengan Kita Tetapi Kepada Keluarga Kita Masih Belum Nyaman Oke Kita Cari Sisi Yang Lain Oh Iya Ketemu Ketemu Nyamannya Oh Iya Orang Ini Pernah Melakukan Perbuatan Baik Kepada Kita Jadi Kita Bisa Melihat Suatu Hal Kondisi Itu Dari Berbagai Macam Sisi Tetapi Apabila Kita Fokus Kepada Satu Sisi Saja Perbuatan Buruhnya Saja Tidak Akan Bisa Kita Melihat Sisi Sisi Yang Lain Yang Pernah Ditunjukkan Lihat Tidak Pernah Apabila Kita Fokus Kepada Satu Sisi Saja Seperti Hal Demikian Ketika Kita Menjumpai Hal-hal Yang Mungkin Masih Masih Sulit Untuk Bisa Dimaklumi Masih Sulit Untuk Bisa Dimaafkan Atau Masih Sulit Untuk Bisa Sabar Ketika Sabar Ini Banyak Banyak Contohnya Banyak Banyak Jenisnya Sabar Menunggu Sabar Berdiri Atau Atau Sebagainya Tapi Kalau Ketahanan Mampu Bertahan Pada Situasi Kondisi Tersebut Kita Mampu Mampu Bertahan Untuk Oh iya Orang ini Bisa kok Nanti Kita Lihat Saja Kita Tahan Kita Bisa Tahan Dari Diri Kita Kita Tidak Mungkin Menahan Orang Lain Untuk Berbicara Apa Tetapi Kita Bisa Menahan Kita Bisa Tahu Apa Yang Kita Kita Ucapkan Kita Tahu Apa Yang Kita Kita Lakukan Ini Kepada Orang Lain Manfaat Ini Yang Kita Lakukan Ini Hanya Saya Saja Atau Orang Lain Yang Merasakan Kebahagiaannya Seperti Itu Mungkin Dari Saya Yang Bisa Saya Sampaikan Itu Atau Yang Lain Nanti Mungkin Belum Klik Kita Cari Sama Sama Seperti Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Bagaimana Baik Anumudana Fasir Nani Sangat Efektif Atau Si Lani Saran-sarannya Bahwa kita selama ini Memang selalu Memutar-mutar Keburukan Orang Lain Sehingga Kilesa Kebenciannya Menguat Karena yang Diingat Yang memang Jeleknya Setelah Ingat Baiknya Langsung Ilang Memang Sangat Efektif Tadi Atau Si Lani Sampaikan Jadi Mungkin Kita Bisa Bahas Yang Sehari-hari Gitu Atau Si Lani Yang Memang Memang Kita sehari-hari Terjadi Gitu Kalau misalnya Lihat yang Lebih bagus Lebih baik Dari kita Bagaimana Atas si Lani Bermudita cita Agar kita Agar kita Tidak mudah Ketingin Yang Orang Lain Orang Lain Lebih Bagus Orang Lain Lebih Apa Lebih Hebat Lebih Apa Kita Belajarnya Memang Seharusnya tidur. Kan kita tidak tahu bagaimana ia berusaha untuk belajar di rumah atau ketika kita tidak bersama dia. Yang kita tahu ya pada saat itu terjadi. Tapi bagaimana kita juga dapat melihat usaha mereka. Kebanyakan mungkin kita merasakan ketidakterimaan karena saya sudah banyak belajar loh. Saya sudah banyak berbuat baik loh. Tapi kok gini-gini aja. Bahkan orang itu yang hanya begitu-begitu saja sudah mendapatkan yang yang ingin saya dapatkan. Nah apabila kita masih fokusnya orang ini kok bisa ya? Saya kok tidak bisa? Nah dengan seperti ini, pikiran seperti ini kita akan menjadi memiliki yang namanya istilahnya berlomba-lomba saya mendapatkan ini supaya lebih baik daripada ini. saya mau dapatkan ini supaya saya lebih tinggi dari ini. Jika kita terus terus memikirkan atau kita terus mengejar, menggenggam hal-hal yang seperti ini, kita tidak akan pernah puas apa yang telah kita dapatkan. Kita tidak bisa melihat apa yang sedang kita dapatkan, apa yang sedang kita nikmati pada saat ini. cukup tidak kira-kira. Contohnya si A mendapatkan satu apel tetapi kita juga punya apel, kita juga sudah punya. Kita punya satu apel pun dia juga punya satu apel. Nah ternyata si A mendapatkan satu apel lagi dari orang lain. nah kita yang memiliki satu apel iri nih sama dia. Kok dia bisa punya dua? Saya kok satu? Apabila kita memahami kondisi dengan bijaksana pada saat itu, kita cobalah menumbuhkan oh iya, apel satu ini sudah cukup bagi saya. ya ini adalah milik saya dan itu adalah milik dia. Nah bagaimana cara kita untuk dapat memahami situasi saat itu? Cobalah kita melihat apa yang telah kita dapatkan. Terkadang karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru, kita ingin mendapatkan sesuatu yang sudah kita dapatkan sebelumnya, tetapi kita menginginkan lebih. kita sebenarnya sedikit melupakan apa yang telah kita capai. Karena kita hanya melihat orang lain, pencapaian orang lain, kita melupakan pencapaian apa saja yang telah kita dapatkan. Kita coba nih, kita, oh iya, saya harus bisa kita merubah bagaimana pola pikir kita. Saya harus bisa menumbuhkan belajar untuk bisa berbahagia ketika saya melihat orang lain bahagia dengan usahanya sendiri. Garis besarnya adalah usahanya sendiri. Usaha kita adalah sedemikian. Mampu kita adalah ini. Dan mampu dia mungkin lebih. Lebih mampu, usahanya lebih banyak daripada kita. kita melihat kondisi pada saat itu. Apabila kita tidak melihat kondisi, kita tidak melihat salah satu celah-celah yang ada yang mungkin akan terjadi yang namanya iri. Ini didengki melihat orang lain bahagia. Tidak memiliki mudita cita ketika orang lain bahagia. Kemungkinan hal-hal itu yang akan tumbuh. Tetapi apabila kita sudah memiliki sedikit kebijaksanaan. Oh iya, ini adalah mampu saya. Ini adalah usaha saya. Yang dapat mengapresiasi diri sendiri adalah kita. Yang dapat memberikan apresiasi kepada kita adalah diri kita. Tapi banyak kebanyakan orang di luar sana menunggu diapresiasi orang lain baru ia merasa bahwa oh ini loh pencapaian saya. Padahal kita tahu bagaimana usaha kita untuk mendapatkan pencapaian ini. Apabila kita fokusnya untuk mendapatkan apresiasi dari orang lain usaha yang kita lakukan ini akan sia-sia. Usaha yang sudah kita lakukan tidak sempoyongan ke sana kemari. Karena hanya satu keinginan untuk dapat apresiasi orang lain kita sampai melupakan apresiasi untuk diri sendiri. Maka ketika kita sudah melakukan usaha kita sudah tekat begitu bertekatnya begitu usahanya ketika memiliki keinginan ini maka kita di sana akan merasa oh ya berarti usaha saya berarti kurang dong sampai orang lain tidak bisa melihat usaha saya. Nah di sini kita akan memiliki perasaan yang kecil memiliki perasaan ya ampun kok saya begini ya tapi apabila kita bisa mampu untuk mengapresiasi diri sendiri maka di sana kita akan bisa menerima orang lain dengan usaha mereka dan kita bisa menerima diri kita sendiri dengan usaha kita kemampuan kita yang kemampuan mereka demikian dan kemampuan saya adalah demikian dan ketika mereka mendapatkan hal yang memang seharusnya mereka dapatkan saya bahagia menumbuhkan kebahagiaan oh ya ya memang itu usahanya tanpa kita bantu dan ini adalah usaha saya tanpa dibantu jadi kita harus mengingat juga usaha kita dan usaha mereka apabila usaha kita ini masih ya dirasa masih belum maksimal ya kita maksimalkan nanti disana pasti kita akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan dalam mendapatkan cita-cita itu kita tidak perlu menunggu orang lain untuk diapresiasi kita setiap hari memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri coba sebelum kita tidur biasanya yang banyak muncul ketika kita ingin tidur sebelum kita tidur pasti akan prepare untuk tidur entah menata bantah selimut guling dan lain sebagainya tetapi sebelum menjelang tidur lelap pasti kita akan memikirkan satu hari yang telah kita lakukan tetapi coba cermati yang lebih dominan muncul yang sering muncul ini perasaan yang mana perasaan kecewa perasaan yang tidak mengenakankah atau sebaliknya perasaan yang membahagiakan perasaan yang membuat kita lebih semangat lebih bahagia lebih ikhlas yang mana coba nanti bapak ibu coba renungkan sebelum nanti tidur coba yang lebih banyak muncul yang mana dari sana kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat kehidupan kita pada satu hari ini itu penuh dengan kebermanfaatan apabila yang muncul adalah hal-hal yang baik tetapi apabila yang muncul adalah hal-hal yang tidak enak membuat kita tidak nyaman artinya kita belum bisa menerima keadaan kita artinya kita belum bisa menerima belum bisa untuk dikatakan oh ya hari ini kita tidak bisa memberikan apresiasi belum bisa menerima apa yang telah terjadi karena kita fokus pada satu hal yang mungkin membuat kita tidak nyaman ketika kita telah melakukan kok bisa saya melakukan ini padahal saya bisa melakukan ini dengan demikian kita juga berpikir oh ya nantinya kita bisa belajar oh ya saya harus berhati-hati lagi saya harus lebih bijaksana lagi untuk memilih apa yang harus kita lakukan dengan demikian apapun yang dilakukan apabila penuh dengan kebijaksanaan itu akan membuahkan ya namanya tenang kita tenang pikiran kita jernih kita tidak merasakan gelisah atau apapun ketika kita tidur tetapi apabila satu hari ini kita lakukan tetapi pada malam menjelang ingin tidur adalah kegelisahan ketidaknyamanan berarti kita masih belum bijaksana atau kurang bijaksana untuk melakukan hal yang ada di luar sana begitu seperti itu jadi ketika kita masih belum bisa mengunculkan mudita-cita kepada orang lain kita coba memberikan pemakluman kita lihat pada diri kita kita apresiasi diri kita oh iya usaha saya adalah ini saya harus bisa mengapresiasi diri saya supaya bisa lebih baik sebelum saya melihat orang lain ketika kita fokus kepada orang lain melihat orang lain ini orang lain itu bisa gini gini banyak sekali bisa dilakukan kita juga bisa apabila kita terus belajar kita bisa banyak orang mengatakan saya gak bisa ini saya tidak bisa tambah-tambahan tidak bisa membaca semuanya dimulai dari awal kita bisa berjalan kita juga membiasakan sama halnya ketika kita tidak bisa menerima keadaan orang lain lebih baik daripada diri kita cobalah membiasakan saya sudah sudah melakukan hal yang terbaik untuk kita dan dia sudah melakukan hal terbaik untuk dirinya maka di sana kita munculkan terus munculkan munculkan sampai pastinya nanti ketika kita sudah sudah memiliki kebijaksanaan kita sudah mampu melihat sebagaimana adanya pasti di sana kita bisa memiliki yang namanya mudita cita kepada orang lain seperti itu halo mudana penjelasannya atas silan ini bagi bapak ibu saudara sadari yang ingin bertanya saya persilakan karena atas silan ini masih masih bergabung bersama kita sampai sampai jam 9 gitu ya jadi masih banyak kesempatan apabila bapak ibu ingin bertanya silakan bisa resen maupun chat di zoom ataupun di youtube silakan untuk panitia apabila ada yang di youtube silakan chat ke zoom agar saya bisa tahu ya ada pertanyaan baik atas silani mungkin pertanyaan berikutnya tadi atas silani di awal sempat mengatakan tentang stres depresi begitu ya itu kan dalam satu kasus yang memang kita sangat-sangat lemah apa namanya kita tidak tidak punya kontrol diri dan kemudian kita terseret ke dalam stres yang berkepanjangan yang mengakibatkan satu depresi menurut atas silani bagaimana buddhism itu ajaran buddha mengajarkan kita untuk bisa keluar daripada stres yang sangat berat sampai depresi itu kira-kira kita bisa mulai dari mana itu stres silani oke kalau kita mengalami yang namanya stres banyaknya masalah yang dibikirkan sebenarnya kita juga harus memahami ini stres dari mana asalnya stres karena memikirkan hal yang belum datang kah atau stres memikirkan hal yang telah berlalu kita harus pahami dulu apabila yang membuat stres adalah hal yang sudah berlalu maka kita kembali lagi bagaimana cara kita untuk melepaskan perlahan-lahan bagaimana caranya kita untuk dapat memaklumi hal yang sudah berlalu ini bahkan stres pun tidak hanya dirasakan ketika kita sedang berpikir tetapi kadang kita duduk hanya duduk mengerjakan sesuatu dan kita tidak nyaman itu buat kita stres kita ingin belajar tetapi kenapa ini pebelajaran tidak bisa diterima kita tidak bisa memasukkannya dalam ingatan kita disana mungkin akan muncul yang namanya stres nah sebenarnya stres ini karena kurangnya kita kepada yang namanya ketenangan batin bagaimana cara kita untuk mendapatkan ketenangan batin ya pada saat kita sangat banyak banyak sekali pikiran diminta untuk meditasi kira-kira berhenti gak itu pikiran apa tambah banyak pikiran pastinya akan tambah banyak pikiran orang lagi banyak pikiran malah diminta untuk bermeditasi gak dapat tetapi coba kita cari dulu masalah yang kita pikirkan ini apa sih sebenarnya yang sudah berlalu atau yang belum datang kita tenangkan kita tenangkan pikiran kita kita cernihkan dulu pikiran kita cari benangnya yang mana yang membuat kita stres oh ternyata kita temukan benangnya benangnya adalah tentang yang belum terjadi banyak sekali hal yang membuat kita takut banyak sekali hal yang kita pikirkan sampai kita stres oh iya besok mau ada ujian oh iya setelah ini akan ada ulangan terus dipikir-pikirkan terus oh iya besok kerjaan masih ada nanti ditambahin lagi belum satunya selesai dikasih lagi ketika kita menumpuk 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 tanpa kita tahu disana kita sudah banyak tumpukan tumpukan masalah yang seharusnya kita bisa selesaikan satu persatu ya oke kita selesaikan satu persatu adalah hal yang harus dilakukan terlebih dahulu yang utama dulu kita lakukan apabila kita masih stres oh iya besok harus gimana gimana kita coba cernihkan dulu kenapa saya harus tidak nyaman kenapa saya harus banyak pikiran cernihkan dulu tenangkan dulu ketika sudah tenang maka kita selesaikan satu satu oh iya yang besok yang akan datang ya sudah kita tunggu saja sampai waktunya ya waktunya kapan waktunya besok ya sudah kita tunggu besok tetapi kita masih tidak nyaman masih kepikiran masih gelisah bagaimana ini untuk menghilangi gelisahan ini kita coba mencari teman atau guru atau entah mereka yang bisa membuat kita mencari jalan keluar apabila kita tidak bisa mencari jalan keluar kita sendiri cobalah cari solusi cobalah cari teman yang dapat memberikan kita solusi ya memang kita harus menyelesaikan masalah kita sesuai dengan kemampuan kita tetapi bantuan dari orang luar mereka yang sayang kepada kita itu juga diperlukan kita kita mengunjungi para bantai berdiskusi bantai saya ada masalah ini bantai bantai saya seperti ini seperti ini silah saya seperti ini seperti ini dengan kita bertanya dengan kita mencari solusi dengan cara bertanya itu akan membuat benang yang awalnya tidak karuan akan tertata mulai tertata kita tahu oh ya ini benang ini dari sini nah setelah kita dapat mengunjungi ternyata masih kurang masih kurang belajar dama masih kurang masih kurang coba kita praktekan dulu sebelum kurang kita praktekan dulu oh ya bisa gak ya saran dari si A si B saya lakukan kita praktekan oh ternyata sudah mulai oke nah dari dari ketenangan ini sebenarnya kita dapatkan dari meditasi nah bagaimana kita bisa bisa meditasi kalau kita stres kita bisa mulainya dengan dengan perlahan ya mungkin pertama 5 menit 5 menit dulu oh ya coba saya konsentrasi dulu saya konsentrasi kira-kira bisa gak saya menenangkan pikiran saya dicoba dulu gak bisa tidak bisa gini-gini orang saya banyak pikiran disuruh meditasi dicoba terkadang kita perlu mencoba sebelum kita berbicara cobalah dulu kita rasakan dulu eh pasiko dulu kita coba kita coba jika cara pertama tidak bisa kita cari cara kedua jika kita mencari solusi dari teman-teman masih tidak bisa kita coba untuk menenangkan batin kita dulu kita latih kita latih dengan menenangkan batin kita supaya nanti ketika kita sudah mulai tenang kita akan mulai memiliki yang namanya oh ya tau ini harus gimana kita sudah memiliki jalan kita sudah memiliki peta-peta yang ada di pikiran kita oh ya ini ya setelah itu kita juga harus memiliki usaha usahanya bagaimana kita usahanya mengevaluasi diri kita sendiri oh ya kemarin saya karena banyak pikiran jadinya saya stres saya pusing kepala saya dan sebagainya kalau saya lakukan lagi pasti saya akan begini lagi kita mengevaluasi oh ya setidaknya saya harus melakukan yang harus saya lakukan pada saat ini dulu yang berlalu oke kita lahan-lahan kita lepaskan kegagaman yang membuat kita stres kita lepaskan perlahan-lahan mungkin tidak bisa semuanya kita lepas tidak tapi perlahan belajar melepaskan itu perlahan-lahan tetapi apabila bapak ibu bisa melepaskannya dengan langsung melepas bahagia bapak ibu tidak banyak pikiran tapi kalau masih memang sangat berat untuk dilepaskan satu-satu dicari jalannya dulu cari benangnya dulu latih meditasi berdiskusi bertanya dan kita juga harus tahu bahwa semua hal ini adalah anicca bisa berubah kapanpun yang awalnya saat ini sehat belum tentu loh kita besok sehat yang awalnya kita karena gelisah khawatir besok ini pasti gini-gini coba kita tenangkan oh iya ini kan belum besok ini masih hari ini yang bisa saya lakukan hari ini apa dicari tahu yang bisa saya lakukan hari ini itu apa dan besok yang harus dilakukan adalah kita pikirkan besok seperti itu bisa kita aplikasikan lahan-lahan dalam kehidupan kita kita berusaha untuk ya memang kita semua sudah memiliki yang namanya kebijaksanaan banyak tidaknya bapak ibu yang mengetahui baik buruk istilah baik buruk orang lain itu juga berbeda-beda baik di saya belum tentu baik di bapak ibu baik di bapak ibu belum tentu baik di saya jadi kita harus mengetahui bagaimana kita untuk menjalani hal yang kita lakukan ini bisa untuk diterima semuanya seperti itu apabila kita sudah tahu nah banyak pikiran ini mau muncul oke ini tinggal dulu ini belum saatnya oh iya ini muncul karena udah yang lalu ya sudah itu berlalu kita tidak bisa kepada masa yang lalu kita tidak bisa berjalan-jalan di masa lalu kita hidup di masa saat ini jadi yang kita pikirkan adalah hari ini detik ini dan saat ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mudah dan mudah silah semoga kita bisa melatih lati kita kesadaran kita dan kebijaksanaan kita jadi sehingga stres-stres itu sebenarnya karena pikiran kita yang suka kesana kemari ke belakang dan ke depan itu ya silah jadi masalahnya gak stres karena yang dipikirnya kemarin yang masa depan solusinya yang sekarang gak dikerjain-kerjain itu ya silah baik mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang di zoom maupun di youtube silahkan saya persilahkan baik mungkin pertanyaan berikutnya silah kalau misalnya kita sendiri sudah bahas tentang mudita kemudian juga tentang cinta kasih tentang mengatasi depresi dengan sati kemudian mungkin kita bahas tentang saya pernah mendengar satu cerama pendek gitu ya silah di di tiktok gitu ya silah seorang bante itu mengatakan seperti ini percuma keinginan keinginanmu itu percuma untuk menginginkan sesuatu kita tidak perlu menginginkan sesuatu karena itu apa ya istilahnya ya saya jadi gak seberapa inget tapi kayaknya itu mengarah ke semua keinginan keinginan yang muncul di pikiran kita itu sebenarnya adalah kita membuat karma lagi gitu kita mengakibatkan kita bertumimbal lagi jadi kalau kita ingin-ingin terus ya kita akan lahir ulang gitu itu itu gimana sih penjelasannya kalau kita sebenarnya gak perlu menginginkan apapun gitu ya terhadap kondisi misalnya kita lagi lagi dalam situasi misalnya yang misalnya apa ya yang gak enak banget gitu ya misalnya kebanjiran terus kita berdoa gitu kepingin aduh semoga ini banjir cepat selesai pikiran kita yang tidak menginginkan banjir ini itu sebenarnya tidak perlu gitu dari ceramah itu dikatakan demikian contohnya saya contohnya yang lain itu gimana silah penjelasan boleh mungkin dari sisi silah mungkin saya gak bisa dapat penjelasan karena saya lihat di tiktok oke baik jadi berdasar kepahaman saya jika kita kan banyak nih keinginan keinginan yang muncul apalagi bagi bapak ibu yang mungkin bekerja pasti ada keinginan disana keinginan apa ketika bekerja pasti mendapatkan ya mendapatkan uang mendapatkan jabatan mendapatkan yang memang yang diinginkan tetapi sebenarnya yang gak perlu kita koreksi adalah seberapa besar keinginan kita untuk mendapatkan hal ini apabila kita mengikuti yang namanya keinginan terus kita kita istilahnya kita kasih kita lapar kita ibaratkan ingin ini adalah sebuah kelaparan saya lapar ketika ingin ini diberi makan tetapi ketika kita diberikan makan kita tidak cukup jadi terus merasakan lapar sama halnya keinginannya adalah rasa lapar ini rasa lapar rasa lapar kita inginnya adalah diberi makan tetapi kita dalam penyataan diberikan minum kenyang gak kira-kira nah disana ketika kita menginginkan hal kita juga harus tahu esensinya keinginan ini kira-kira apakah akan membawa pada hal yang baik ya dalam kehidupan sehari-hari bapak ibu bekerja adalah inginnya mendapatkan uang ingin membuat keluarga bahagia ingin membuat dirinya bahagia atau ingin membuat kita bahagia saya ingin ini jadi nanti ketika saya sudah dapat ini saya bisa bahagia tetapi kita tidak melihat apa yang telah kita dapatkan apa yang kita miliki seperti halnya apabila kita masih banyak menginginkan keinginan keinginan ya memang ketika saya ingin ini ingin ini ketika keinginan ini tidak tercapai pasti disana akan ya kita akan kecewa kita akan selalu mencari cara untuk mendapatkan keinginan ini nah disana yang dikatakan nanti kita akan tumimbal kita akan lahir terus karena kita masih banyak keinginan kita masih banyak keinginan keinginan tanpa kita melihat keinginan ini sifatnya bagaimana sementara atau akan membuat lebih banyak lagi keinginan setelah saya mendapatkan ini dengan keinginan ini keinginan berbuat baik kadang ingin berbuat baik ya kita ingin diberbuat baik tetapi kita hanya ingin saja tanpa kita melakukan actionnya kita tidak melakukannya ya sudah ingin terus keinginan yang yang istilahnya tidak penting dan keinginan yang mungkin menghasilkan sesuatu hal yang berguna bermanfaat pada kita coba kita pikirkan yang mana yang lebih bermanfaat keinginan yang satu yang A atau keinginan yang B nah makanya disini lebih lebih banyak kita juga mengembangkan kebijaksanaan nah apabila selalu sudah memiliki kebijaksanaan pasti dia tahu mereka pasti akan tahu keinginan ini itu perlu tidak untuk kita perlu tidak untuk diri kita sebenarnya perlu tidak kita mendapatkan kita sudah mendapatkan baju baru dari orang tua tetapi saya ingin itu bagaimana caranya saya mendapatkan itu bagaimana yang mungkin menabung atau hal ini tetapi ketika kita mengikuti keinginan itu ketika ada hal yang baru baju baru pasti kita akan berpikir oh ya saya mau yang itu tidak ada habisnya kalau kita melihat itu tapi coba dengan keinginan keinginan yang muncul kita juga lihat apa yang telah kita miliki oh iya kalau sudah memiliki banyak baju keinginan untuk beli baju lagi pasti ada tapi coba dilihat dulu kegunaannya manfaatnya yang sudah kita miliki ini masih berguna tidak kalau masih berguna kita juga memikirkannya dengan bijang sana oh iya gak lah gak beli gak apa-apa jadi kita lebih melihat bagaimana hal-hal yang diinginkan ini yang nantinya membawa kita kepada kebahagiaan kah atau membawa kita kepada kurangnya jadi kita ingin terus kita tidak merasa cukup gitu kalau kita merasa cukup dengan keinginan satu ini ya sudah kita lakukan yang keinginan satu ini tetapi apabila keinginan satu ini tidak memberikan cukup coba kita pikirkan lagi baik gak ya dilakukan begitu mungkin itu dari saya tapi apakah begitu juga keinginannya apabila ingin berbuat baik begitu atas sila misalnya ingin membangun ini ingin menolong ini tapi kan itu kan ingin juga apakah itu juga sebenarnya sama aja kita akan lahir lagi tapi kita jadi orang yang lebih baik kita punya keinginan ingin ini menolong kita lahir lagi tapi jadinya nolong itu sama aja sebenarnya gak selesai jangan ingin apa-apa jadi kita harus membedakan keinginan berbuat baik keinginan ini akan menghasilkan karma baik atau karma buruk tetapi apabila keinginan ini adalah hal yang baik 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 dan baik kita bisa lakukan karena keinginannya adalah mulia kebaikan yang dilakukan jadi apabila kita selalu melakukan perbuatan baik kita mengumpulkan karma-karma baik kita menggeser karma-karma kita yang buruk bukan digeser atau gimana tapi kita lebih memperbanyak karma baik kita tidak menutup kemungkinan karma baik yang telah kita lakukan pada saat itu kita memiliki keinginan didasari oleh kebijaksanaan kebijaksanaannya saya menginginkan ini karena ingin makhluk lain juga bahagia saya pun juga bahagia tetapi apabila kita melakukan ini hanya ingin saya saja atas dasar aku tetapi tidak didasari orang lain atau tidak bahagia untuk orang lain ya sama saja kita akan terus 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 seperti itu kita menggelinding seperti itu tetapi apabila kita lakukan kita pahami dengan kebijaksanaan perbuatan baik dilakukan untuk hal baik dan akan menghasilkan hal baik apabila kita lakukan terus temerus itu akan membuahkan hasil baik untuk kita dan tidak menutup kemungkinan ketika karma baik yang telah banyak kita lakukan dari hasil keinginan perbuatan baik ini itu juga akan membuat kita terakhir di alam yang lebih bahagia lagi jadi kita keinginan ini harus kita dasari oleh kebijaksanaan terlebih dahulu jadi ketika oh iya didasari dulu kita tahu keinginan pasti kita sadar sadar pastinya saya ingin ini kita harus sadar kita temukan kebijaksanaan kita berguna gak ya buat saya sama orang lain atau hanya berguna untuk diri saya atau mengerugikan orang lain pasti ada disana jadi apabila keinginan yang muncul ada perbuatan baik ini ingin melakukan hal-hal baik ya lakukanlah karena itu akan membuat diri kita atau orang lain mendapatkan karma-karma baik kita menanam karma kita nabung karma kita jadi tidak menutup kemungkinan ketika karma yang kita tabungkan ini sudah penuh kita akan memetik buah karmanya seperti itu baik Anumodana Sila masih dibuka kesempatan apabila teman-teman sudah sedari Bapak Ibu mau bertanya secara langsung pada Atas Silani baik mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya Sila ya ini yang saya pikirkan barusan juga sih terkait keinginan untuk berdana jadi ada keinginan untuk berdana tapi kemudian saya berpikir kenapa saya mau berdananya ke yang ini gitu kenapa enggak orang-orang yang di sekitar saya yang lebih dekat yang mungkin lebih membutuhkan gitu kenapa harus kesana jadi ceritanya ini jauh gitu yang saya mau berdananya karena itu pembangunan wihara jadi yang ada di pikiran saya adalah saya dapat orang baik yang banyak gitu kan terus karena pembangunan wihara itu panjang gitu ya gedungnya terus buah karma baiknya banyak terus saya berpikir kenapa saya berbuat baik tapi egois gitu nah itu gimana Sila karena ternyata saya menemukan bahwa dibalik keinginan saya berdana itu sebenarnya adalah pikiran yang tidak melepas tapi ternyata malah kalau dibilang itu mungkin dikasih budak apa namanya poin poin karma baiknya itu malah kecil gitu karena pikirannya itu bukannya melepas tapi malah kepingin saya ingin dapat karma baik yang banyak loh kok jadi jadinya transaksional gitu bukan pikir saya loh kenapa saya jadi berpikir seperti ini gitu tapi saya ingin berdana kan pikiran berdana kan baik gitu ya Sila tapi berdananya itu kurang ikhlas gitu kayaknya gimana gini ketika kita ingin melakukan berdananya berbuatan baik pastinya kita juga memiliki pikiran nih contohnya ketika ada pengemis di jalan kita kita ada nih ada ada dana yang ingin kita berikan tetapi ketika kita ingin memberikan muncul nih kita melihat fisik orang yang akan kita berikan dana ini ternyata sehat sehat dilihatnya sehat badannya sehat kok masih muda kenapa minta minta kan dia bisa untuk cari kerja tapi padahal kita ingin berdana awalnya kita ingin berdana tetapi muncul pikiran seperti itu kira-kira yang dilakukan jadi berdana atau tidak pasti disana kan banyak muncul oh iya ragu-ragu muncul ragu-ragunya muncul sama halnya seperti yang akan dilakukan dilakukan sedari seperti ingin berdana tadi saya kok malah berdananya cari yang cari yang berkahnya dilihatnya lebih banyak daripada kita lihat nih ada ada tangga kah saudara kah yang memang membutuhkan entah itu biaya entah itu biaya sekolah atau apa tetapi saya tahu karena saya tahu ketika saya berdana ke sana atau ke wihara atau tempat-tempat ibadah pahala saya lebih besar daripada kita lakukan kepada orang lain berkahnya lebih besar daripada yang kita lakukan pada orang ini gitu jadi disana pasti akan muncul ragu-ragu kasih kesini atau kasih kesini kalau saya kasih kesini berkurang dok tapi kalau nanti saya kasih kesini sayangnya jadi gak bisa kesini nah coba kita pikirkan kita tujuannya kan berbuat baik kalau tujuannya berbuat baik dasar dari perbuatan baik adalah pikiran yang baik ya mungkin muncul pada saat itu oh iya saya ingin berdana kepada wihara oke sudah muncul tuh pikiran baiknya eh ketika kita ingin melakukan atau sudah melakukan kok saya berdana di wihara ya bukan kepada orang ini padahal kita tahu nih orang ini sedang membutuhkan jadi apapun yang akan kita lakukan kita harus mengerti atau mengetahui kita harus yakin dulu yakin gak kita kasih kesini yakin gak dengan pemahaman saya seperti ini yakin gak apapun yang kita lakukan itu harus didasari oleh keyakinan dulu apabila kita ingin memberikan dana oh iya saya yakin dengan dana ini akan membantu semuanya oh iya dengan dana ini saya bisa membantu orang lain untuk menjalani kehidupannya bahagia kita dasarinya dengan kebahagiaan orang lain setelah kita melihat orang lain bahagia pasti kita pun juga akan bahagia tetapi apabila kita sudah melakukan perbuatan baik tetapi kita masih ada ragu-ragu yang muncul kita gelisah karena telah melakukan perbuatan baik jadi sebelum kita melakukan perbuatan baik ini kita harus tahu tahu dulu setelah saya lakukan ini nanti pikiran saya bagaimana kita pahami dulu oke satu kali oh sudah memiliki pemikiran begini saya udah lakukan ini karena saya pengen lebih banyak berkahnya saya lebih banyak karma baiknya tidak sampai karena gini apabila kita ingin melakukan perbuatan baik yang harus diselesaikan adalah pikiran kita dulu pikiran kita juga harus diluruskan dulu sebelum kita melakukan perbuatan baik kita luluskan pikiran kita kita cari tahu dulu nanti dengan hal ini saya akan memikirkan hal lain tidak tidak begitu nah setelah itu kita baru bisa melakukannya kita melakukan merubatan baik ini kita berikan dana entah itu kepada orang atau kepada wihara yang sedang melakukan pembangunan yang memang berkahnya sama apabila kita melakukannya dengan penuh keyakinan tetapi apabila kita melakukannya dengan ragu-ragu kita tidak akan ya mungkin mendapatkan tetapi tidak banyak seperti yang kita lakukan dengan ikhlas kita apabila masih memiliki keraguan maka kita belum bisa dikatakan bijaksana menghadapi atau mengambil keputusan berarti harus banyak-banyak untuk mengembangkan kebijaksanaannya seperti itu bagaimana terima kasih terima kasih untuk sharingnya pada malam hari ini saya sangat jenis sekali bahwa banyak perundungan yang bisa kita lakukan pada malam hari ini semoga ini bisa bermanfaat juga untuk semua yang menonton baik di Zoom maupun di Youtube Dama Meta Jemba dan Dama Televisi baik untuk acara selanjutnya adalah pelimpahan jasa silahkan mari bersama-sama kita melimpahkan jasa kebajikan kita kepada mereka yang mungkin ada hubungan karma dengan kita kepada mereka yang sengaja tidak teringat oleh kehidupan kita pada saat ini kita mencari hal-hal yang untuk menumbuhkan ingatan kita kita telah melakukan kebajikan yang kita lakukan pada saat ini mari bersama-sama kita melimpahkan jasa kebajikan ini kepada mereka yang mengetahui ataupun tidak mengetahui mari bersama-sama kita membacakan parita kelimpahan jasa yaitu patidana yang akan saya pimpin mari bersama-sama handa handamayang patidana karumase punya sidhani katasa yananyan ikatanime te te sanchabhagi no hontu sattanantap pamanaka pancay pancay dinnanap 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 pinyanang anumodana hethuna sabwe satasada hontu awera sukaji wino kehemap padan capap pontu tes sasit jatang subah sadu 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 pancay 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 silang untuk pembuaran medesaninya pada malam hari ini dan kelimpahan jasanya mungkin kita bisa tutup dengan closing statement sedikit ya silah tadi merangkum yang kita bahas pada malam hari ini silahkan silah sedikit aja kita closing dari pembahasan kali ini baik saya akan memberikan closing statement yaitu dengan bagaimana kita untuk dapat menghadapi permasalahan permasalahan yang ada di kehidupan kita atau di sekitar kita yaitu pertama kita bisa melakukan dengan menumbuhkan kebijaksanaan dari kebijaksanaan ini kita akan mampu untuk mengetahui bagaimana hal yang baik untuk dilakukan bagaimana hal-hal yang perlu untuk dilakukan atau bagaimana kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan dan untuk menumbuhkan kebijaksanaan kebijaksanaan pun kita juga memerlukan yang namanya belajar dari kita mulai belajar dhamma diskusi dhamma mendengarkan dhamma mengunjungi para yang mulia memiliki teman-teman yang baik kalian aminta yang baik kita bergabung kita bergaul pada mereka yang bijaksana maka kita pun juga akan memiliki kebijaksanaan diri kita pun sebenarnya sudah memiliki kebijaksanaan tetapi apabila kebijaksanaan yang telah kita miliki ini kita tidak kembangkan kita tidak tambahin dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada di luar sana maka kebijaksanaan ini akan memiliki kebijaksanaan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan maksudnya adalah ya mungkin baik untuk dilakukan tetapi sebenarnya hal yang baik ini hanya untuk kita karena kebijaksanaan dan kebijakan dari kita pun berbeda-beda jadi mari bersama-sama kita selalu mengembangkan kebajikan mengembangkan kebijaksanaan berbuat kebajikan melakukan hal-hal yang baik mengembangkan hal-hal yang baik maka di sana kita juga akan mengetahui sebagaimana hal yang ada di luar sana sebenarnya kita tidak bisa selalu menuntut apa yang kita mau tetapi kita bisa mengubah pola pikir kita yang ada di diri kita kita bisa merubah apa yang ada di dalam diri kita yaitu dengan kita memiliki kebijaksanaan kita mengembangkan yang namanya pemakluman maka setiap kita mengalami permasalahan yang kita jumpai atau permasalahan yang kita jumpai maka kita akan tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya bagaimana cara untuk kita dapat keluar dari masalah-masalah itu dan memiliki jalan dari hal yang telah kita lakukan kita pertimbangkan mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini terima kasih kalau memberikan saya kesempatan dan semoga dengan bersama-sama kita belajar untuk mengembangkan kebijaksanaan kita yang sudah ada di diri kita ini membawa manfaat bagi kehidupan Anda semua yang mengikuti Zoom ini atau yang mengikuti di Youtube jadi semoga semua makhluk hidup berbahagia sampai 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 saya kembalikan lagi sekali lagi Anumudana silang untuk sharingnya semoga dalam kesempatan kita bisa berjumpa kembali dan mendengarkan cerama dengan kondisi batin yang lebih baik lagi setelah kita berlatih pada hari ini setelah mendengarkan sharing yang lagi terima kasih Anumudana silang semoga tercapailah segala cita-cita luhur segera terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang telah bergabung pada malam hari ini di Damasa Kacaka Online season 4 episode ke-74 bersama saya Fani dan Atasilani Winita di Rani barusan terima kasih telah bergabung bersama kita sampai penghujung DSO ini mari kita tutup bersama-sama dengan Nama Karapata saya akan saya akan pimpin Nama Karapata Nama Karapata Nama Karapata Nama Karapata DSO kita pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Selamat malam. Namun budaya. Soti-hoti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.